Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, Menteri Kooperasi UKM, Pak Teten Mas Duki, Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Kominfo, Pak Joni Plate, Menteri Perdagangan, Pak Muhammad Lutfi, Mendikbud, sekaligus pionir gotu, Pak Nadiem Makarim. Kemudian, ini Menteri yang laporannya harus lapor lagi karena ada peningkatan aset hari ini. Kemudian, Ketua OJK, Pak Wimbo Santoso, yang kami hormati, Pak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek, mesti diselamatin juga karena menjadi Komisaris Eksekutif OJK. Tinggal tunggu pelantikan. Yang kami hormati, Pak Garibaldi Tohir, selaku Komisaris Utama Gotu, Pak Andre, Co-founder Gojek Tokopedia. Tadi Pak Boy mengatakan, yang boleh ke panggung pakai sendal itu kalau sudah jadi dekakorn. Pakai sepatu kets. Yang lain enggak boleh. Kemudian, ada Pak Wisnu juga di sini, dan Pak John Prasetyo, peserta seluruh jajaran, dan ada asosiasi Pak Pandu, asosiasi Fintech. Pertama, mari kita panjatkan, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena ini adalah hari bersejarah penawaran umum saham Gotu, yang juga sahamnya over-subscribe. Kalau kita lihat, Alhamdulillah dalam pandemi COVID-19, hari ini kita per tanggal 9 kemarin, kasus di bawah 2.000, 1.400 dan kasus aktifnya 74.000. Artinya kita sudah menangani dan melampaui berbagai gejolak akibat COVID-19, termasuk yang terakhir varian Omikron. Sehingga dalam situasi Ramadan ini, kita sudah bisa menormalisasikan kegiatan-kegiatan peribadah, baik itu sholat taraweh, sholat berjamaah, dan juga mudik. Dan oleh karena itu, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita lihat salah satu sektor yang tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi, yang tumbuh 10 persen di tahun 2020, dan 6,81 di tahun 2021. Dan ekonomi digital di Indonesia, ini tertinggi di Asia Tenggara, di tahun 2021 sekitar 70 miliar, dan diperkirakan di tahun 2025 146 miliar. Nah ini diperkirakan, kita juga terus mengalami peningkatan, dan diharapkan jumlah startup juga terus meningkat, dan hari ini tadi sudah disampaikan bahwa go to akan go public dengan market cap sekitar 400 triliun, dan ini langsung meloncap mungkin di antara kapitalisasi nomor 4 se-Indonesia. Dan yang menarik, pada saat peluncuran saham, ada saham gotong royong yang dibagi sebesar 310 miliar. Nah ini apresiasi, karena ini juga salah satu yang pertama yang dilakukan di Indonesia. Untuk yang pertama ini, tadi kita bahas, pemenangnya adalah usaha kecil dan menengah, UMKM. Kita juga selain goto, kita juga memberikan apresiasi kepada UMKM, karena ini adalah pertemuan super aplikasi dengan marketplace yang juga melibatkan banyak UMKM-UMKM, sehingga tentu mempermudah pekerjaan Menteri Kooperasi UMKM. Artinya goto harus menempel sama Menteri UMKM. Nah tentu kami berharap bahwa masih banyak IPO-IPO lain yang juga di sektor teknologi dan mengapresiasi juga Pak Wimboh, karena OJK membuat terobosan, ini harus diapresiasi juga. Karena terobosan ini yang memungkinkan perusahaan-perusahaan digital untuk masuk, dan ini menjadi tanda bahwa IPO perusahaan teknologi atau startup tidak perlu di luar negeri lagi, tahap awalnya bisa di Indonesia, dan setelahnya silakan pergi ke mancanegara, karena kalau di dalam negeri lebih banyak masyarakat Indonesia, apalagi dalam hal ini supir-supir ojol atau pengemudi-pengemudi yang bisa mengikuti mendapatkan daripada potensi kenaikan saham dari Gotu. Jadi itu selamat, dan saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh ekosistem yang mendukung, dan juga kepada pihak penyelenggara yang membuat aplikasi dan juga membuat IPO digital ini berhasil, dan ini akan membawa nama Indonesia di Asia di tengah berbagai situasi yang sedang memprihatinkan. Dan sebagai referensi, IPO Gotu itu saya hitung kira-kira 2,8 persen dari PDB Indonesia. Jadi selamat. Kali lagi selamat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.